Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua Oke, jadi pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah staking coin baby dodge di dalam aplikasi Hotbit Nah, bagaimanakah untuk tutorialnya? Oke sobat, dan buat kalian disini yang baru bergabung di channel Kak Yok, sebelumnya jangan lupa kalian klik nombor subscribe Dan jangan lupa juga kalian hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung saja kita simak ke videonya Oke sobat, kita lanjut Nah, jadi disini kita akan melakukan staking coin baby dodge di dalam aplikasi Hotbit Nah, jadi untuk langkah awalnya silahkan kita klik pada bagian font atau dompet Nah, jadi disini kita akan mentransfer saldo coin baby dodge kita ke dalam investment account sobat ya Caranya, silahkan kita klik pada bagian transfer Nah, dan selanjutnya silahkan kalian pilih pada bagian shallot the token tipe Nah, karena disini kita akan menstaking coin baby dodge, jadi kita pilih yang baby dodge coin ya Dan disini ada jumlah nominal yang ingin kalian stakingkan sobat ya Bisa kalian input manual ya, berapa jumlah coin yang ingin kalian stakingkan Atau bisa langsung kalian klik pada bagian all Jika kalian ingin menstakingkan semua coin baby dodge pada akun Hotbit kalian ini Akan kita transfer ke dalam investment account sobat ya Nah, jadi jika ingin melakukan sebuah staking Kalian harus mentransfer saldo dari trading account ke dalam investment account terlebih dahulu sobat ya Oke, dan selanjutnya jika sudah kita tentukan untuk jumlah nominal coin Yang akan kita stakingkan, kita pilih konfirmasi Oke, sukses sobat ya Nah, disini jangan khawatir jika misalkan coin baby dodge kalian hilang dari dompet kalian ya Karena saldo, saldo coin ya yang ada pada trading account tadi Itu dia masuk ke dalam investment account ya Kita bisa klik pada bagian investment, lalu kita klik pada bagian aset Nah, ini dia sobat ya Sekitar 227 dolar ya Ini aset coin baby dodge yang sudah saya transfer ke dalam investment account sobat ya Memang sih, dia di bagian dompetnya itu hilang sobat ya Kosong Karena kita sudah mentransfer saldo coin baby dodge ke dalam investment account Oke, selanjutnya kita pilih pada bagian investment sobat ya Dan kita pilih pada bagian apa namanya, sini ya pencarian Kita tulis baby dodge coin Nah, ini dia sobat ya Selanjutnya kita pilih pada bagian ini ya Silahkan kalian tentukan berapa jumlah coin yang ingin kalian stakingkan Jika kalian ingin menstakingkan semua coin ya Silahkan kalian pilih all ya Ini ada sekitar 64,9 M sobat ya Oke, dan selanjutnya silahkan kita pilih investing record sobat ya Jika kalian sudah menentukan jumlah coin yang ingin kalian stakingkan Oke, kita pilih investing record Oh, sorry Bukan, bukan, bukan Bukan investing record sobat ya Investing record ini dia untuk melihat sebuah riwayat sobat ya Nah, ini dia Tapi kita pilih pada bagian Purchase no ya Nah, kok gagal Nah, kalau gagal seperti ini ya Silahkan kita hilangkan Berapa angka ya Kita hilangkan beberapa angka di belakang titik tadi sobat ya Lalu kita pilih Purchase no Nah, ini dia Sukses ya Purchase 64,9 M BB Dogecoin Lalu kita pilih High no Nah, dan selanjutnya kita bisa pilih pada bagian investing record Nah, sekarang proses stakingnya sedang berjalan sobat ya Waiting for the start of instant calculation Nah, dan sekarang disini Kita sudah berhasil men-staking BB Dogecoin sobat ya Nah, jadi untuk menunggu hasil income-nya Kita harus menunggu beberapa waktu sobat ya Yaitu P plus 1 Sekitaran 2 harian ya Ya, 2-3 harian sobat ya Silahkan kalian tunggu saja antara 2-3 harian Nanti dia akan muncul total income-nya Atau yesterday income-nya pada bagian sini Ya, nah ini dia Kalau barusan itu wajar sobat ya Dia masih 0 untuk total income-nya Atau hasil income-nya ya Nanti jika sudah 2-3 hari Itu dia akan muncul di bagian sini sobat ya Yaitu di bagian yesterday income atau total income Oke Dan untuk cara ridem-nya ya Di channel saya ini sudah pernah saya jelaskan sobat ya Bagaimana caranya untuk meridem hasil staking Yang sudah kita staking-kan di dalam aplikasi Hotbit ya Atau bisa kalian cek saja link videonya yang ada di atas ini sobat ya Oke Dan disini juga jangan khawatir sobat ya Jika misalkan saldo kalian tiba-tiba berkurang ya Saldo Baby Doge-nya itu tiba-tiba berkurang ya Dari 200 dolar sekian Jadi 9 dolar ya Alias saldo pada akun Baby Doge-nya itu tiba-tiba hilang Kenapa? Karena saldonya ini sudah kita transfer ke dalam investment account ya Dan sudah kita staking-kan ya Pada bagian sini nih Investment Lalu pada bagian aset Nah ini dia Saldo kita ini masuk ke dalam investing record sobat ya Jadi wajar kalau misalkan saldo pada bagian phone Atau dompet Hotbit kita itu hilang ya Untuk saldo Baby Doge coin-nya Atau saldo coin yang kalian staking-kan ya Nah nanti jika sudah kalian ridem ya Itu saldo nya juga bakalan masuk ke dalam akun trading Hotbit kalian ini lagi sobat ya Oke Jadi seperti itu Oke sobat Dan saya rasa cukup sekian dulu ya untuk video kali ini Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua Dan buat kalian disini jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan kalian tulis saja komentar di bawah ini Dan untuk kurang lebihnya disini saya mohon maaf dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Selanjutnya